Bismillahirrahmanirrahim Ada riwayat dari Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan Makana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yasrudu sardakum hadha Tidaklah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu berbicaranya Seperti berbicaranya Kalian Yakni maksudnya adalah Ini Yakti bilkalami mutatabi'an Yasta'jilubih Orang ngomongnya Tergesa-gesa Rasulullah ngomongnya Tidak tergesa-gesa Tidak terburu-buru Walakinnahu Kana yatakallamu Bikalamim bayinin faslin Akan tetapi Beliau itu berbicara Dengan suatu Pembicaraan Yang bayin Yang jelas Zahirin wadihin Maknanya Wadih jelas Ngomongnya itu Memilih katanya itu Tidak kata-kata yang Hurufnya berdekatan Sehingga sulit difaham Tidak Faslin Artinya Maksulin mutamayyiz Ba'uduhu Mimba'din Terperinci Berbeda satu dengan yang lainnya Sehingga memungkinkan orang yang mendengar perbicaraan Rasul itu untuk mengulanginya Seandainya mereka ingin mengulanginya Nah ini sifat Hendaknya kita latih Walaupun kita bukan guru Kalau kita berbicara Coba dilatih Berbicara yang jelas Tertata Kita coba semuanya Saya juga mencoba untuk berbicara begitu Jangan tergesa-gesa Pilih kalimat yang jelas Jangan juga muter-muter Jadi ini Guru itu kan yang pertama bicaranya yang dinilai Dan bicaranya Rasulullah ini sudah begini Sudah tidak tergesa-gesa Jelas Terperinci Yahfaduhu manjalasa ilaih Sehingga Orang-orang yang duduk bersama Rasul Itu bisa menghafalnya Dengan hanya mendengar Rasulullah berbicara Kemudian Anil Hasan bin Ali Kala Dari Hasan bin Ali Radhiallahu ta'ala anhumah Beliau mengatakan Sa'al tu khalihin dubnu abihalah Aku bertanya kepada pamanku Yakni hindubnu abihalah Wakana wassofan Dan hindun ini adalah Wassofan orang yang Sangat mengerti sifat-sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka aku katakan Sifli mantiqa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beritahu aku sifatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini seperti apa Maka beliau katakan Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mutawasilal ahzan Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu dalam kondisi yang selalu bersedih Selalu bersedih disini Maksudnya Bukan bersedih karena Alafautimat tubin Karena ketidak tercapean Apa yang diinginkan beliau Bukan Alhusuli makruhin min umurid dunia Bukan karena terjadinya Apa yang tidak disenangi Dari perkara-perkara dunia Sedihnya beliau Bukan perkara itu Tapi sedihnya beliau Itu adalah Senantiasa punya himmah Dan tafkir Berfikir beliau itu Berhadap umatnya ini Perkara yang besar Yakni perkara akhirat Urusan-urusan dakwah Itu yang membuat beliau itu Senantiasa bersedih Menurut Hindun Bin Abi Halah Kita ini kadang Hidup di masa Yang sebetulnya Kondisinya menyedihkan Tapi kita sering-sering tertawa Banyak Yang menghibur kita Di antara para pelawak Rasulullah SAW Itu hidup dalam kondisi Zaman terbaik Tapi beliau masih sering bersedih Da'imal fikroh Senantiasa berfikir beliau itu Dalam real yang lain Beliau dalam majlis itu Tidak duduk Tidak berdiri Selalihat Senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa ingat kepada Allah Senantiasa berfikir Menerungkan dakwah Merenungkan umatnya Ini Rasulullah Dan Alangkah bagusnya ya Seandainya kita punya guru yang begini Yang senantiasa memikirkan Santrinya Memikirkan Muridnya Memikirkan bagaimana murid itu bagus Urusan Terutama urusan akhiratnya Dengan hal ini saja Insya Allah Sudah jadi guru yang baik Da'imal fikroh Tidak ada baginya waktu rehat Tidak beristirahat beliau itu Ini tentunya bukan Berarti beliau tidak pernah tidur Tidak pernah apa Sudah kita bahas Di pembahasan sebelumnya Beliau juga tidur Beliau juga sholat Beliau juga puasa Beliau juga tidak berpuasa Artinya ini menggambarkan Dalam bahasa Apa Arob itu Kaedah taglib Dari banyak waktu Beliau itu bisa disimpulkan Beliau itu sangat Banyak bekerja Sehingga bisa dikatakan Tidak ada istirahatnya Beliau itu sering diam Jadi tidak banyak berbicara Beliau tidak berbicara Kalau tidak ada keperluannya Ini sifat-sifat Rasulullah sebagai pendidik Yang insya Allah bisa kita Ambil manfaat Kemudian Beliau memulai pembicaraan Dan mengakhirinya Dengan nama Allah Ta'ala Jadi bagus guru itu Ketika memulai pelajaran Ajak sama-sama baca Bismillah Atau Al-Fatihah Kalau perlu Di akhir ajak baca Doa kifarot majelis Misalnya Pelajaran matematika kah Bahasa Indonesia kah Yang lain Sama Ajak begitu Waya tagallamu bijawami'il kalim Beliau berbicara Dengan jawami'il kalim Maksudnya adalah Kalimat Atau kata-kata Yang ringkas Tapi maknanya luas Sebagaimana sudah kita Bahas di dalam Pelajaran hadis dulu Misalnya Laudhoror Wa laudhiror Satu kalimat sederhana Tapi maknanya luas Itu jawa Mi'il kalim Atau Ad-dinun nasihah Itu kan sederhana Kalimatnya pendek Maknanya panjang Kalamuhu fasal Kalimat-kalimat belia itu Terperinci Ada yang memang global Ada yang terperinci Lafutula Wa la taksir Tidak berlebih-lebihan Dan juga Tidak kekurangan Laisa biljafi Wa lal muhin Beliau itu Tidak keras Kasar Dan juga Tidak suka Menghina Ini sifat-sifat Rasulullah S.A.W. Yang Hendaknya kita Perhatikan Kita contoh Ya azimun ni'mata Ini sifat Rasul Beliau itu Mengagungkan Ni'mat Pemberian Allah Wa indaqat Walaupun kecil Jadi karunia Allah S.W.T Beliau agungkan Beliau syukuri Beliau tidak pernah Mencelah Karunia dari Allah S.W.T Itu sedikitpun Dikasih makanan Yang mungkin enak Tidak Beliau tidak celah Beliau itu juga Tidak pernah mencelah Zawak Zawak Itu sesuatu Yang dirasai Baik itu Makanan Maupun minuman Beliau juga Tidak memuji-mujinya Jadi dalam Pembicaraan Dengan sahabat Beliau Tidak ada Membahas tema Wih nyamannya Makanan ini Tidak Nyaman sekali Makanan ini Itu tidak jadi Topik Pembicaraan beliau Bicarakan makanan Kalau kita kan Kadang Ya Ketika cari makanan Setelah itu Kita menilai Di sana Di sana Sudah Nyaman Makanannya Tapi sambalnya Kepedasan Itu jadi topik Pembicaraan Rasulullah Tidak begitu Jadi tidak mencelah Tidak juga Memuji Dan juga Dunia itu Tidak membuat Beliau marah Jadi beliau Marah bukan Karena dunia Dan juga Bukan Apa yang Terkait Dengan dunia Itu Jadi Marah beliau Itu Bukan karena dunia Tapi karena Allah semata-mata Kalau kebenaran Itu Dilanggar Maka Tidak ada Yang bisa Menghentikan Kemarahan Beliau Hingga Beliau Menyelesaikan Kebenaran Itu Supaya Ditegakkan Kembali Jadi Ini Beliau Tidak Pernah Marah Dalam perkara Dunia Karena Dunia Tapi ketika Kebenaran Itu Dilanggar Beliau Tidak ada Yang bisa Menghalangi Marah Beliau Hingga Kebenaran Itu Tegak Kembali Beliau Tidak Marah Karena Urusan Pribadi Dan juga Tidak Meminta Pembelaan Karena Urusan Pribadi Beliau Ini Sifat-sifat Rasul Dan Seharusnya Jadi Sifat-sifat Muallim Pembicaraannya Karakternya Syukur Maupun Marahnya Bagaimana Seperti Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Anak Beliau Al-Hussein Bertanya Kepada Bapaknya Tentang Majlisnya Rasulullah Ya Kata Imam Ali Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Da'imal Bishri Kalau tadi Itu Kondisi Rasul Secara Umum Kalau Ini Di Dalam Majlis Beliau Beliau Itu Da'imal Bishri Artinya Apa Ya Da'im Tolakotil Wajhi Wabasha Shatima Anas Wajahnya Senantiasa Cerah Dan Menyenangkan Manusia Itu Kalau Ketemu Orang Begitu Jadi Jangan Yang Tadi Yang Mutawasilul Ahzan Itu Kan Senantiasa Bersedih Sehingga Jangan Digambarkan Ketika Ketemu Orang Itu Murung Terus Tidak Beliau Bersedih Itu Maksudnya Tadi Mungkin Ketika Sendirian Beliau Menangis Ketika Munajat Kepada Allah Tapi Ketika Beliau Ketemu Makhluk Beliau Itu Senantiasa Ruyang Gembira Cerah Wajahnya Da'imal Bishar Sahlal Khuluq Perangainya Sopan Santun Sopan Orang Wai Zatakal Lama Atro Kajul Lasa Uhu Ketika Beliau Berbicara Maka Orang 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 Yang Hadir Di Majelis Beliau Menundukkan Pandangannya Seolah-olah Di atas Kepala Mereka Ada Burung Ini Kinayah Menunjukkan Mereka Itu Sempurna Di dalam Sikap Sikap Diam Mereka Tidak Usrak Usrak Tidak Tidak Sambil Dengarkan Pengajian Sambil Main Whatsapp HP Dan Sebagainya Tidak Mereka Fokus Betul Konsen Ini Gambaran Kenapa Sahabat Itu Mungkin Ketemu Rasul Bisa Langsung Ingat Langsung Hafal Karena Memang Mereka Tidak Terkotori Oleh Hal-hal Yang Lain Yang Merusak Konsentrasi Mereka Ya Hidupnya Kan Coba Begitu Gak Banyak Yang Dilihat Sementara Kita Ini Kadang Tapi Siswa Setelah Pelajaran Apakah Yang Diaduk Bisa Macem Macem Game Macem Kemudian Ini Sebagian Saya Lewati Beliau Itu Tidak Memotong Pembicaraan Seseorang Pun Hatta Yajuzah Hingga Yajuzah Maknanya Adalah Hatta Yakoa Fil Jaur Wa Mujaw Wazatil Hak Bi Kalam Ihi Jadi Orang Berbicara Tidak Beliau Potong Kecuali Kalau Orang Tadi Pembicaraannya Menyimpang Melewati Melanggar Kebenaran Bayak Ta'uhu Binah Yin Maka Beliau Potong Pembicaraan Itu Dengan Memberikan Larangan Aw Kiyamin Atau Beliau Berdiri Jadi Ini Luar Biasanya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ketika Beliau Berbicara Orang Mendengarkan Ketika Orang Berbicara Beliau Dengerin Bahkan Di Dalam Riwayat Ada Siapa Itu Yang Utbah Bin Robiah Ketika Masih Ketika Masih Di Mekah Beliau Di Mekah Juga Awal Awal Da'wah Itu Utbah Bin Robiah Ini Termasuk Orang Kafir Yang Memusuhi Da'wah Tapi Mau Mencoba Untuk Melunakkan Rasul Agar Rasulullah Itu Tidak Usah Da'wah Maunya Apa Kita Turuti Jadi Datang Utbah Bin Robiah Kepada Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam Berbicara Panjang Lebar Dan Rasulullah Sallallahu 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 Rasulullah Dipuji Zuryat Nenek Moyang Dipuji Kemudian Ujung 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 Mengatakan Engkau Dengan Abdul Muttalib Bagus Mana Engkau Dengan Nenek Moyang Itu Bagus Mana Baik Yang Sampai Panjang Itu Kemudian Rasulullah Diam Saja Setelah selesai beliau katakan apakah engkau sudah selesai berbicara baru setelah itu beliau membacakan ayat Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah SAW tidak seperti diskusi di televisi yang kadang kita melihatnya ini pusing juga orang-orang cerdas tapi ngomong semuanya ngomong, saling potong sebetulnya memotong ketika ada kebatilan ya gak apa-apa sih sebagaimana Rasulullah lakukan cuma kok gak ada gak ada keinginan mendengarkan penjelasan orang sampai tuntas ini jauh dari sifat Rasulullah SAW adab seperti ini lebih penting daripada ilmu kadang dikasih penjelasan mendengarkan aja juga gak mau itu orang-orang yang katanya berpendidikan sangat ini sangat memprihatinkan kemudian ini dari Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang cukup panjang beliau katakan adalah kami itu dilarang oleh Al-Quran untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang segala sesuatu yang dalam ayat Al-Quran itu Janganlah kalian itu bertanya tentang segala sesuatu yang kalau itu disampaikan dijawab itu akan membuat kalian gak senang dan kalau kalian bertanya terhadap perkara itu ketika ayat itu turun maka itu akan dijawab yang kita dulu sudah bahas di dalam dalam kajian Arba'in ya tentang adab bertanya sebelumnya itu sahabat itu bertanya macam-macam kepada Rasulullah SAW tidak besar tidak kecil tidak penting maupun remeh ditanyakan akhirnya turun ayat itu setelah turun ayat itu para sahabat gak berani bertanya hingga kemudian kata Anas datang seorang badui yang cerdas dari penduduk pedalaman dan itu membuat takjub heran Anas bin Malik dan teman-temannya itu jadi senang kalau ada orang Arab badui datang itu senang karena apa mereka gak berani bertanya tapi orang Arab badui ini berani bertanya kadang malah gak punya dalam tanda petik gak punya adab sepertinya begitu tapi bukan karena 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 jelek ya bukan mereka cerdas tapi langsung ini terbuka mereka apa yang ada dalam pikiran mereka mereka tanyakan kepada Rasul nah datang-datang kepada Rasulullah lelaki ini bertanya Ya Muhammad Wahai Muhammad Atana Rasulullah Utusan engkau telah datang kepada kami Faza'amalana annaka tazu'umu annallaha arsalak dia itu mengklaim bahwasannya engkau itu telah mengklaim sebagai utusan Allah Ta'ala jadi ini ingin memverifikasi kata utusan engkau engkau ini mengklaim sebagai Nabi maka apa kata Rasulullah sodak betul kemudian dia bertanya siapa yang mencipta langit Wahai Muhammad maka Nabi mengatakan Allah kemudian dia bertanya lagi lelaki ini siapa yang menciptakan bumi maka Rasul katakan Allah kemudian bertanya lagi siapa yang memancangkan gunung-gunung ini Rasul jawab Allah kalau kita sekarang ada orang ditanya gitu Anda gak usah ngetes saya gak layak anda ngetes saya pendidikan anda juga gak lebih tinggi dari saya karena ada begitu kadang ya ini Rasul ditanya kayak anak SD oleh orang badui ini ini badui disana ya kalau badui yang disini agak lain pakola kemudian lelaki tadi mengatakan fabil ladhi fabil ladhi kholakos sama wa kholakol ar wa nasobah fiha hadihil jibal wa ja'ala fiha hadihil manafi allahu arsalak demi zat yang telah menciptakan langit menciptakan bumi memancangkan gunung-gunung dan menjadikan di dalamnya banyak faedah ini betulkah Allah memang telah mengutus engkau jadi yang tadi itu ditanyakan lagi coba yang pertama sudah dari dari utusannya katanya engkau mengklaim sebagai utusan Allah betul kata nabi terus ditanya yang nyiptakan bumi langit gunung-gunung tadi itu siapa ditanya dijawab nabi satu persatu setelah itu demi itu semua betulkah engkau ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasul jawab na'am betul kemudian mengatakan lagi si utusan ini utusan engkau itu mengklaim bahwasannya kami ini wajib sholat lima waktu dalam satu hari semalam maka rasul katakan betul kemudian bertanya lagi demi zat yang telah mengutus engkau apakah Allah memang memerintahkan sholat itu rasulullah kemudian mengatakan na'am ya ini panjang ini riwayatnya intinya sampai ke haji itu model pertanyaannya begitu kayak ngetes anak-anak begitu tetapi rasulullah menjawabnya dengan dengan serius tidak marah beliau tidak karena memang orang perlu penjelasan dan ini sahabat nabi bertanya itu untuk meneguhkan hati mereka kalau musuh itu bertanya begini ini kan kadang mengejek mengejek mengeti-eti kata orang jawa ditanya kayak pertanyaan anak SD tapi kalau sahabat nabi ini orang badui memang ingin mendengar langsung dari nabi dari utusannya padahal sudah sehingga ketika ada siswa yang pertanyaannya kadang begini maka seorang guru hendaknya juga sabar rasulullah gak marah begini sampai setelah dijelaskan semua sampai haji itu orang badui itu mengatakan demizat yang mengutus engkau dengan kebenaran aku gak mau nambahi itu dan juga tidak akan menguranginya kemudian pergi gak babi ibu pergi dia maka rasulullah katakan kalau dia itu benar perkataannya tadi memenuhi semua itu maka dia akan masuk surga ini di musnat abi wanah juga di sahih muslim kemudian kemudian kemudian